Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya menyampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Akan ada opening dari MC, lalu akan ada kata sambutan dari Chair IEEE Indonesia, lalu akan ada sambutan dari Chair IEEE HQ, lalu akan ada penjelasan dari IEEE Innovation Nation oleh Miss Dilini, lalu ada penjelasan dari IEEE Innovation Nation Indonesia, dari Anggaris Nando, lalu akan ada dilanjutkan dengan launching proposal submission IEEE Innovation Nation Indonesia, lalu dilanjutkan dengan QNN, dan dilanjutkan dengan closing. sebelum kita mulai hari ini, bagi saya berbagi dengan anda agendanya kita untuk hari ini. Pertama, akan ada penjelasan dari MC, dan berikutnya akan ada penjelasan dari IEEE Indonesia, Section Chairman, dan juga akan ada penjelasan dari IEEE HQ, dan juga akan ada penjelasan dari IEEE Innovation Nation, dan akan ada penjelasan dari IEEE Innovation Nation, Indonesia oleh Anggaris Nando. Lalu akan ada penjelasan dari IEEE Innovation Indonesia 2021, dan akan ada penjelasan dari IEEE Innovation Nation, dan akan ada penjelasan dari IEEE Innovation Nation, sebelum saya memulai acara hari ini, atau masuk ke agenda berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa acara hari ini akan kita laksanakan dalam dua bahasa. Oke, without any further ado, let's move to our next agenda. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari IEEE Indonesia Section, Bapak Dr. Ing Wahyu Diasbi. Let's move to the next agenda, which is welcoming speech from IEEE Indonesia Section Chair, Bapak Dr. Ing Wahyu Diasbi. Please welcome, Bapak Wahyu Diasbi. Time is yours. Terima kasih, Mas Eduard, Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati Pak Anggaris Nando, Mas Eduard, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada acara ini, pre-launching IEEE Innovation Nation, yang dihususkan untuk Indonesia. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur, karena kita bisa hadir pada dalam keadaan sehat walafia, tentu saja, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan IEEE Innovation Nation ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh IEEE pusat, dari IEEE headquarters kita. Dan program ini sebenarnya sudah diselenggarakan di berbagai negara sejak tahun 2018, dan nanti akan ada perwakilan dari headquarters, dari kantor pusat IEEE yang akan menjelaskan program ini secara global. Dan sebenarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong inovasi, dan juga kompetisi pre-startup di negara-negara yang punya potensi berkembang sangat luas. Dan alhasil dalam tiga tahun perjalanan IEEE Innovation Nation di berbagai negara yang sudah dilakukan, itu terdapat cukup banyak pre-startup yang naik kelas, naik kelas dari startup pre-seed, dan kemudian menjadi startup yang sudah mendapatkan funding seri A misalnya. Jadi harapan kami adalah bahwa karena ini dibuka untuk Indonesia, maka kami terus terang berharap kepada Bapak Ibu semua, terutama generasi muda ya. Jadi kita berharap munculnya ide-ide inovasi dari rekan-rekan kita, dari IEEE member maupun non-member. Jadi IEEE Innovation Nation ini terbuka untuk umum warga negara Indonesia, dan memiliki ide untuk kita lihat atau kita kompetisikan nanti, dan kemudian nanti ide-ide ini akan tentu kita mentorshipkan, sehingga nanti at the end kita akan memilih beberapa ide yang akan kita dorong, sehingga bisa melangkah lebih maju lagi begitu. Nanti semua details akan disampaikan oleh IEEE Headquarters, dan juga Mas Angga yang bertindak sebagai chair untuk kegiatan ini, dan kami sangat berharap bahwa kegiatan ini dapat dimanfaatkan seluas dan sebaik mungkin oleh seluruh rekan-rekan muda, terutama rekan-rekan muda Indonesia, sehingga kita dapat memperoleh semua manfaat dari kegiatan-kegiatan IEEE di Indonesia, karena memang IEEE Indonesia ini berada di Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang luar biasa bagi Indonesia, terutama juga dalam mendorong tumbuhnya jaringan network global kita di seluruh dunia, sehingga dengan adanya manfaat global partnership ini, maka kita akan mampu untuk memberikan ide-ide kita, tidak hanya di tingkat Indonesia, tetapi sampai ke tingkat global. Ini yang menarik dan ini yang menjadi pembeda dengan event-event innovation lainnya, jadi IEEE memiliki cukup banyak aset dan kita akan mendorong ini menjadi lebih maju lagi. Jadi, saya pikir saya akan berbicara juga dalam bahasa, dalam bahasa Inggris. Jadi, minta maaf, Dilini, selamat pagi, selamat pagi kepada Anda dan semua kolega dari IEEE headquarters. Jadi, ini adalah kesempatan untuk kami menghubungi Anda ke IEEE Innovation Nation Indonesia. Dan seperti yang kami telah berbicara sebelumnya, ini IEEE Innovation Indonesia akan menjadi sangat hebat untuk kita semua. Dan saya berharap Anda dan team, dan semua participants yang datang dari Indonesia akan menggunakan ini untuk menghubungi mereka untuk menghubungi mereka untuk kemudian level. Jadi, saya berharap Anda untuk ini program ini juga akan menjadi sangat membantu. dan saya berharap kita bisa menghubungi program ini dengan baik, supaya kita bisa memiliki ide Indonesia dan startup menjadi ide global juga. Jadi, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak untuk penonton Anda. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya dari Pak Dr. Ingwayo Diasbi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan IEEE HQ yang akan diwakilkan oleh Miss Layana Sayam, MSMBA. Terima kasih atas kata-kata Anda, Pak Dr. Ingwayo Diasbi. Selanjutnya, kita akan mendengar perwakilan IEEE HQ yang akan diwakilkan oleh Miss Layana Sayam, MSMBA. Terima kasih, Pak Dr. Ingwayo Diasbi. I hope everyone is staying safe and healthy. IEEE Innovation Nation has made much progress over the last several years. What started off as a simple idea of helping entrepreneurs and providing them guidance to succeed in their entrepreneurial journeys, a simple idea that started has now grown and established itself as a very standard and well-known program in several countries, including Sri Lanka, Malaysia, Bosnia, and now Indonesia. This would not have been possible without the tremendous leadership and sheer hard work of our global volunteers. I would like to thank everyone for putting their best for all those volunteers who spend tireless nights creating digital data assets for the program, making sure that the program is vetted to meet the needs of the best entrepreneurs out there in the world. Last year, all of us went through a very challenging time because of the pandemic. Despite all of the hurdles the pandemic threw on us, IEEE volunteers have succeeded in transitioning the program from being an all-event event to being a virtual last year. This year, we are continuing. We are continuing to expand the program in a new country. And during this time, Dr. Wahyudi and Anga have been a great connection to make sure that the program launches in Indonesia. I would like to congratulate Dr. Wahyudi and Anga for taking this stride. I would like to welcome all volunteers who would like to contribute to IEEE Innovation Nation efforts in Indonesia at this time. We want to make sure that this program succeeds as much as the program has succeeded in all other countries I mentioned. I look forward to hearing many success stories of entrepreneurs via IEEE Innovation Nation Indonesia. Thank you so much again for giving me this opportunity to be with you today virtually. And I wish you all a wonderful rest of the event and day. We look forward towards continued success of IEEE Innovation Nation. Have a great day. Bye-bye. Terima kasih atas kata sambutannya Ms. Layanya. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, mari kita abadikan event hari ini melalui fotogroup. Thank you for your welcoming speech, Ms. Layanya. Before we move to the next session, let us memorize this event by taking a photograph. Our team will help taking the picture. Please, Mr. Anga. Oke, terima kasih banyak Mas Eduard. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke photo session terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon mengaktifkan kameranya dan apabila memungkinkan menggunakan virtual background yang sudah di-share di chat Zoom ini. Baik, saya izin mulai untuk mengambil fotonya per masing-masing page. Page 1, 1, 2, 3. Baik. Page yang kedua, 1, 2, 3. Page yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Kembali ke emisi kita, Mas Eduard. Terima kasih banyak, Mas Nando. Thank you very much, Nando, for helping me taking the picture of today's event. Oke, let's move to the next agenda. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai IEEE Innovation Nation yang akan dibawakan oleh Miss Dilini Ekanayaka dari IEEE Innovation Nation Leadership Team. Let us move to the next agenda, which are the explanation about IEEE Innovation Nation which will be delivered by Miss Dilini Ekanayaka from IEEE Innovation Nation Leadership Team. Let me introduce her to you all. She is also Assistant Secretary of IEEE Young Professional Sri Lanka Section and also IEEE Regional 10 Young Professional Ambassador. Before Miss Dilini Ekanayaka starts her part, I would like to inform that there will be a Q&A session. After all, our speaker giving the explanation about IEEE Innovation Nation. If there is anything that you want to ask, please leave your question on Zoom chat box. So let me greet Miss Dilini Ekanayaka first. Hello, Miss Dilini. Hello, Miss Dilini. Can you hear my voice? Okay. I'm still waiting for the response from... Oh, okay. Hello, Miss Dilini. Hello. Good morning, everyone. Give me a second. Okay. I'm sorry. I was having a few techniques. Okay. Yeah. How are you today? Okay. I was having a few technical issues with the Zoom account. Yeah, yeah, it's normal, yeah. Yeah, it is online meeting era. How are you today? It's a good morning for me today. I hope it's morning for you guys as well. Yeah. Yeah, I think in the Sri Lanka's earlier compared to Indonesia, yeah? Yeah, it's around nine now. We are one hour faster, yeah? Okay. Yes. Miss Dilini, this time is your turn to explain to the attendants about the IEEE Innovation Nation. You will be given 30 minutes to deliver your material, and time is your turn. Okay, thank you. Let me show my screen. Okay. Okay. Terima kasih telah menonton! 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 startup founders so this is our competition roadmap the simple it has only four steps we are starting from registration and then we are going to initial team selection and then we are starting with the training and mentoring sessions at last we have final pitch day to select top three teams within top 10 to 15 teams we are normally within registration we are just taking a few teams on board as with the title of IEEE innovation nation finalist teams but then again after the within the training and everything we are just finding 10 teams and then within that 10 teams at the final pitch day we are selecting three teams that's our program how our program works so those those last 10 teams will be go under IEEE innovation nation title and they might they can use IEEE innovation nation brand to be success in their startup career so in 2018 this is how IEEE innovation nation was we had only two countries IEEE innovation nation Bosnia and IEEE innovation nation Sri Lanka but still we had more than 60 team registrations both Bosnia and Sri Lanka and by the time by that time we had only eight modules but when it comes to 2019 we had more than 100 team registration both from both countries but still we had only two countries and we followed the same eight modules in 2019 at this time it was all physical the event went all physical and these are we had a few highlights from three innovation nation Sri Lanka in 2019 that a year that I joined with IEEE innovation nation as IEEE innovation nation Sri Lanka organizing committee we had few hustle stories that means we had few tech talks tech series from the startup or founders who are young entrepreneurs to encourage our team and then we started our team and then we started our team and then we started our workshops and the last picture is the first pitch in day for the initial team selection and these are few highlights from Bosnia in 2019 they also done their workshops and mentoring session one-on-one mentoring session in physical by that time and here we have their judges and mentors that they that uh they got help to dedicate time for the innovation nation Bosnia team so after that we came to 2020 a huge um challengeable year so we all had to go virtual so as the history uh innovation nation uh started uh in in 2016 as innovation nation Bosnia and then again the pilot project came to Sri Lanka so Sri Lanka we started in 2018 as innovation nation Sri Lanka and uh we did our second space and in 2000 uh 19 and we tried to get more countries uh in 2019 um And then we were able to expand in global presence and adapt in new normal. That means we had to go to, we had to go all virtual in 2020 with the pandemic. But still, it wasn't a huge challenge because we had to do more, we had to elaborate more with the project that we are following. So what has changed was in 2019, it was face-to-face event, a physical event. And we had only Sri Lanka and Bosnia. And we had a manual application process. So only country specifically can check whether and accept the application and everything. That was all virtual and the branding was a bit minimal. And also, we had to host, we hosted our curriculum in YouTube. And as I mentioned, we had only eight modules by that time. But in 2020, with our new normal, we could, we were able to go all virtual. So that made a huge difference because it made, it lead us, led us to have more countries with our Innovation Nation project. So we were able to get on board Malaysia and Jamaica as pilot projects. And we were able to automate and centralize application process and team registration. So in 2020, we were able to build our platform. So all the teams and all the leadership team is able to check even the progress of each team member. So we had expensive rebranding and also digital content hosting and tracking on platform. So within platform, anyone can track the team members even, the progress of team members. So by that time, we had four countries. We had more than 500 registration from all the countries. And we had 50 selected teams with 13 modules. And we were able to do more than 50 workshops and mentoring sessions. And with the rebranding, we were able to have a country-specific logos, but still protecting the and spreading the Innovation Nation idea to everyone. Even though the logo is country-specific, there is, we have one common thing for all the countries. And these were the country logos. These are the country logos of other four countries. So as I mentioned, we were able to expand our curriculum to 13 modules to cover border age of topics. And what we did was we just chucked along the videos to provide more relevant content. And we just recorded all the modules. The leadership team recorded all modules for the other countries. So we can follow the one content within all the countries and under IEEE Innovation Nation. And these are the curriculums that we have to follow within IEEE Innovation Nation program. So we are trying to cover all the topics that are being facts to all the startup founders, even from idea stage to early stage and who are in, who are already settled up in startup ecosystem. So within these 13 modules, we are covering all the content like digital marketing, fishing, design, thinking and what not. So also we have Innovation Nation portal. So it has few features like review, accept, reject application. So we are giving one access for each country from each country specific chairperson for the platform. So that so he or she can review the application within their country. And for leadership team and the staff team can review all the application that have been submitted and they can accept and reject through the platform. And also we are allocating a user account for each user, not for each team. If you if someone has five team members, we are giving five team accounts for them so they can follow all the modules individually. But then again, that will count as individual progress as well as team progress. So there are host training content tracking user progress as they consume the training content. So we are checking that and giving you the report for the final page. So you can just merge it with the final page. So it's like get some marking from the progress as well from the platform. So we can schedule and conduct mentoring sessions, maintaining records of IEEE Innovation Nation follows and ask questions and interact with the IEEE Innovation Nation community. So we anyway have six year project. So we have a community so you can the teams can ask questions and just interact with the alumni and host and manage a collection of digital resources. We have another set of resources that is to provide all our teams. They can use those resources as additional resources. So this is a few a small view of our platform IEEE Innovation Nation platform. This is the workshop category inside the library. So in 2020 in highlight. So we were able to expanded the project to three countries and pilot in a fourth pilot project was in Jamaica, and we were able to rebrand the and establish a better web and social media presence. So you can share all the posts or whatever you are sharing within your country. Just cross post in IEEE Innovation Nation platforms as well. So we were able to develop a digital platform to manage and host the program and diversify the curriculum with topics in segmentation of ideation, build, launch road, marketing, monetization and access. So these are a few partners that we have. Still, we have only local partners for each country specific. So here we have the partners of IEEE Innovation Nation Bosnia, IEEE Innovation Nation Sri Lanka, as well as IEEE Innovation Nation is in Malaysia. So this is basically for tech innovation ideas, but still we are covering a huge field, a huge set of fields, including health, nutrition, agriculture, e-commerce, automotive, tech, fintech, fintech, advertising and many more. It's like we have many things inside IEEE Innovation Nation, even though IEEE is only for electrical and electronic, that our title is only for electrical and electronic engineers, but still we are covering most of the fields that we are capable of, but this is not a limit. You can go beyond as well. So these are the workshop instructors that we have that dedicated their time for our curriculum. We have speakers from Sri Lanka and Bosnia. We recorded this module and we completed this after 2019. So we were able to get only Sri Lankan and Bosnia speakers. And these are the people who dedicated time and who share their experience and everything with the IEEE Innovation Nation, Bosnia speakers, coaches, mentors, and judges. And this is from IEEE Innovation Nation Sri Lanka, the peer mentors, judges, and healthy story speakers who helped with IEEE Innovation Nation Sri Lanka in 2020. And these are the speakers and judges from Malaysia for their first project. As in highlight in 2021, IEEE Innovation Nation Malaysia has onboarded four partners for the program and they secured $2,300 to utilize for the program. And they have partners of programs to have a workshop for the program. Also, when it comes to Bosnia, so they have onboarded eight partners to support the program and they have secured $5,000 as funding for the project. And startups from the last year are in the process of finalizing their investment offers. So we don't need any evidence to show that we are a sustainable project. Our startups who are now alumni are already in startup ecosystem and they are running their businesses. And when it comes to IEEE Innovation Nation Sri Lanka, we were able to get more than 1,300 team registration for the year 2021. And we were able to shortlisted 376 And it was a tough situation that shortlisting, we had more worth ideas. But then again, with the program, we had to shortlist it. And also what they did was to increase the registration. In Sri Lanka, we had provinces, so they had 25 provincial coordinators to get more registration and just to spread the idea of IEEE Innovation Nation. So that led them to the success. And these are a few highlights from IEEE Innovation Nation Bosnia in 2021, this year. So they have gone for physical events, but that's not mandatory. It's up to the country with the country situation. They can go either physical or they can do a virtual event. These are the people who are helping them. And this is a highlight from Sri Lanka 2021. to interact with the team since it's virtual. We are in Sri Lanka. We are running a virtual event. So to interact with the team and to get more close with the team. So what they are doing is they are just doing a few fun games like gaming night and just a small discussion with the team members. So when teams are more comfortable talking with the organizing committee and the organizing part, so they can just be we also can deliver more to them. and also they also can get more between our organizing committees. So also we had a session called House of Legends. So there we had our all three Co-Chairs in Innovation Nation Sri Lanka project and as well as the winners from previous years. And also this is the Malaysia project. They just started their registration and they just completed this registration. They are in the process of shortlisting their applications. So yeah, you are not still late. That is time. And yeah, I'm again welcoming you all for the IEEE Innovation Nation family. Welcome you and we will be a, I hope we can have a successful journey within this short term, but still we will try our best. I'm there and our leadership team is there to help you and guide you. And so within the project, what you will receive is we will be providing educational material for the workshops. And also we are, we will be providing guidance from the Innovation Nation team throughout the whole process. Also, the thing what you have to do is find speakers from local industries and incubators. I'm mentioning this because there are a few topics that people think that it's better if we can have local speakers, like it's better to have some local insights for the program, like localizing a startup. So there are a few topics that are different from country to country. So for those things, you can find speakers from your local entity and it's not you anyway, how to follow the curriculum, but still you are free to do more workshop. If you feel like you should do more content, you should deliver more things to your teams. And you have to handle all the logistics and you have to deal with partnerships with local incubators. So this is like a three months program. And it's like all the country specific team is up to choose whether you are going for virtual event or or other physical event. And also, this is not only for IEEE members, but still we are happy and at the end we are planning to spread the world of IEEE and IEEE Innovation Nation within the community that we have. And we are looking forward to a wonderful and insightful couple of months with IEEE Innovation Nation Indonesia. And thank you. If you got any question, just send me an email or we have a team here. I have my email address and I have given my contacts to Anga as well. You can contact me and our leadership team at any time or anything. We are happy to help you with your IEEE Innovation Nation Indonesia journey. Thank you. Thank you very much for your brief explanation, Ms. Dilini. Actually, we have a Q&A session, but it will be conducted after the part, the Esther Anga part. So, for attendance, please be patient. If you want to ask something about IEEE Innovation Nation to Ms. Dilini or Mr. Anga, we will answer your question after Mr. Anga session. Okay, as you can see this program is really good and helps youngster to get the training from the expert to get trained to build their startup and also it helps the startup to step up to the next level. Thank you very much for the presentation and explanation, Ms. Dilini. Program ini sangat bagus, sangat menarik, dan juga membantu anak-anak muda yang sedang merintis startup agar mendapat informasi yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan startupnya sehingga bisa membantu anak-anak muda tersebut untuk mengembangkan startupnya ke level yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai IEEE Innovation Nation Indonesia yang akan dibawakan oleh Anga Risnando, STMBA. Okay, our next agenda is the explanation of IEEE Innovation Nation Indonesia, which will be delivered by Mr. Anga Risnando, STMBA. He is the chair of IEEE Innovation Nation Indonesia. Okay, hello, Mr. Anga. Hello, Mr. Anga, hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Am I oval and visible? Ya. Okay, thank you. Time is yours. Terima kasih banyak, Mas Edward. Bismillah. Bismillah. Okay, sudah terlihat Mas Edward presentasinya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk chair of IEEE Indonesia Section, Dr. Ing Wahyudi Hubsby. Kemudian perwakilan dari IEEE Global, ada Lavanya. Terus kemudian dari IEEE Sri Lanka, tadi saya lihat ada Dilini. Halo. Selamat pagi, Dilini. Terima kasih banyak untuk selamat datang di atas perlaunch kami. Dan juga saya melihat Mitsui dari IEEE Sri Lanka juga. Kemudian Bapak, Ibu, para dosen, kemudian para praktisi di industri di Indonesia, kemudian para teman-teman generasi muda kebanggaan Indonesia, dan para membel IEEE yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum saya memulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anggaris Nando. Saat ini saya diberikan tantangan dan amanah dari Ketua IEEE Indonesia Section, Pak Wahyudi, menjadi Chair of IEEE Innovation Nation Indonesia 2021. Ini adalah event pertama kita di Indonesia dan harapannya ini akan menjadi good start untuk inovation nation Indonesia ke depannya. Kemudian di IEEE Indonesia sendiri saya diamanakan menjadi partnership dan endorsement IEEE Indonesia. Kemudian di kehidupan profesional saya, saya menjadi saat ini bekerja sebagai strategic business manager di TelkomSat, anak perusahaan Telkom Indonesia yang bergerak di bidang satelit. Dan juga saya adalah former executive assistant to vice minister BUMN. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tiga hal. Yang pertama adalah nowadays challenge dari kondisi inovation yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua mengelaborate kembali apa yang sudah disampaikan oleh di lini mengenai IEEE Innovation Nation. Kemudian yang ketiga adalah tips to innovate untuk para calon inovator atau mungkin inovator-inovator yang join di pre-launch event pada pagi hari ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai nowadays challenge. Mungkin di sini saya akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di lini dan semua kawan-kawan saya dari luar Indonesia. Tidaknya untuk ini saya harus menggabungkannya dengan bahasa Indonesia. Tapi di presentasi saya akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian akan mengenai apa yang saya berbicara dalam bahasa. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan memberikan gambaran mengenai kondisi yang ada saat ini dan tantangan terutama tantangan yang kita hadapi bersama selama lebih dari satu tahun ini di kondisi COVID-19 pandemi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai digital economy potential yang ada di Indonesia. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh di lini, tadi di lini menyampaikan terkait inovasi yang ada di negaranya dia. Dan di beberapa negara yang melaksanakan innovation nation itu tidak jauh-jauh ujung-ujungnya adalah digital economy potential. Dan kita lihat di sini digital economy potential yang ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat secara lebih luas lagi bahwa digital phenomenon di global tahun 2019 itu potensi marketnya itu luar biasa besar. Itu 2019 apalagi 2020-2021 sekarang di kondisi pandemi sekarang ini digital itu adalah bapak transformasi yang sangat luar biasa yang mengakibatkan potensi market dari digital ini menjadi jauh lebih besar lagi dari tahun 2019. Yang mana global digital ini mendrives emergence of disruptive digital companies. Kita lihat di sini kondisi yang ada di Indonesia. Kalau saya lihat dari empat sektor, yang pertama adalah sektor on demand services. Kemudian ada financial technology atau fintech. Terus kemudian internet of things dan e-commerce. Di mana empat sektor ini disruptive conditionnya itu luar biasa besar mengganggu para pemain-pemain besar existing. Contohnya adalah on demand services seperti Gojek, Grab, Ruangguru, Sejasa.com. Ini luar biasa sekali mendisrupti pemain-pemain transportasi terbesar di Indonesia. Terus kemudian para perusahaan-perusahaan bimbingan belajar yang ada di Indonesia itu mendisrupt perusahaan-perusahaan tersebut. Di mana saat ini marketnya jauh lebih besar daripada 132,7 juta internet users dan 63,4 juta smartphone users yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Kemudian bagaimana dengan kondisi di dunia financial seperti perbankan, kemudian jasa keuangan. Kita lihat di sini ada pemain-pemain baru yang luar biasa disruptive mengganggu atau merusak tatanan sistem di dunia perbankan dan jasa keuangan yang ada. Kita lihat ada link aja, kemudian kitabisa.com, bareksa.com, dan banyak perusahaan-perusahaan startup baru yang seperti contohnya di dunia saham ya, itu juga luar biasa juga. Dan populasi dari pengguna financial technology ini juga luar biasa juga meningkatnya, terutama di masa pandemik ini. Saya yakin banyak sekali orang yang tahun 2019 sebelum pandemik, mereka belum meregistrasi atau belum mencoba dunia saham atau dunia investasi. Tapi semenjak pandemi sudah mulai banyak tuh yang buka akun misalnya di Mandiri Sekuritas, terus kemudian di bareksa.com, Ajaib, dan lain sebagainya. Itu juga luar biasa besar mendisrap pemain-pemain existing saat itu. Kemudian yang ketiga adalah Internet of Things, di mana potensi marketnya di Asia Pasifik ini sendiri itu luar biasa besar meningkatnya kita lihat dari 2015 ke 2020, itu aja sampai dua kali lipat lebih. Apalagi dari 2020 ke 2021 dan kedepannya. Sehingga Internet of Things di sini juga merupakan salah satu sektor yang punya potensi sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Kita lihat di sini pemain-pemainnya kita, mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang kenal dari Evisory, terus Cubacon, terus Klu, dan masih banyak lainnya, you can name it. Kemudian yang terakhir adalah e-commerce. Nah ini juga luar biasa besar. Ini saya jujur, saya mulai kecanduan e-commerce ini semenjak work from home. Jadi, dan saya yakin masih banyak lagi orang-orang seperti saya yang mereka akhirnya jadi kecanduan belanja online itu pada saat, semenjak dari kondisi pandemi ini. Dan pemain-pemain ini berhasil mendistrap perusahaan-perusahaan department store atau perusahaan-perusahaan offline yang sebelum Corona ini mereka juara banget dalam hal sales dan market share-nya. Tapi semenjak Corona ini jumlahnya semakin berkurang dan perusahaan-perusahaan startup ini yang menjadi melid atau memimpin market share yang ada di Indonesia, terutama untuk segmen retail ya. Kayak ada belanja.com, bukalatpat.com, Bineka, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lainnya. Dan potensi marketnya terutama di Indonesia pun juga semakin hari juga semakin bertambah. Setiap tahunnya mungkin bisa naik satu sampai dua kali lipat dibandingkan tahun yang sebelumnya. Nah kemudian ini semua adalah untuk menjawab tantangan dari revolusi industri 4.0. Jadi 4.0 ini menuntut kita semua menjadi orang-orang yang jauh lebih inovatif dan membuat suatu kreativitas untuk menjawab tantangan yang ada di lingkungan sekitar kita, bahkan di negara kita tercinta. Kalau kita flashback lagi mengenai industri 1.0, 3.0, dan 4.0 itu terlihat sekali banyak sekali perubahan, perbedaan yang diakibatkan dari yang didrive oleh perkembangan teknologi. Contohnya di industri 1.0 itu didrive oleh mekanization, steam, dan water power. Kemudian di 2.0 ada mass production dan electricity di berbagai sektor, seperti contohnya adalah sektor manufacturing mobil seperti itu. Terus kemudian di 3.0 ada perkembangan lagi di electronic dan IT system dan automation. kemudian di 4.0 itu menjadi smart system, smart engine, dan lain sebagainya. Dan menurut Klaus Schwab, founder of World Economic Forum, One of the future of this fourth industrial revolution is that it does not change what we are doing, but it changes us. Ini merupakan tantangan yang luar biasa besar. Nah kalau misalnya kita relate dari inovasi ini terhadap future jobs Indonesia di masa yang akan datang, mungkin bukan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya, tapi mungkin 1 tahun sampai 2 tahun ke depan ini. Di mana 23 juta jobs itu can be replaced by an automation process. 23 juta pekerjaan itu akan digantikan oleh proses yang otomasi di mana tidak membutuhkan manusia, cukup dengan sistem saja, bisa mereplace pekerjaan-pekerjaan manusia. Kemudian 27 juta sampai 46 juta jobs itu can be created di periode ini. Ya walaupun existing jobsnya itu akan digantikan oleh mesin, tapi ada 27 juta sampai 46 juta itu pekerjaan yang di create karena revolusi industri 4.0 ini. Dan 10 juta from the employment is a new type of job did not exist before. Jadi 10 juta pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang totally baru, totally different, di mana ini adalah tantangan terutama buat kita-kita para generasi muda Indonesia yang harus siap dengan tipe pekerjaan baru ini. Itu adalah sumbernya dari McKinsey Global Institute. Nah kemudian kita lihat lagi, kembali saya memberikan awareness mengenai disruption era, karena hopefully dari participant yang ada di sini itu tidak hanya dari mahasiswa, kemudian dosen, tapi juga para praktisi di industri masing-masing. Ini juga saya kembali merikul mengenai era disrapsi ya, di mana dulu kita tahu Kodak, kemudian Blockbuster, Netflix, Nokia, itu adalah perusahaan yang luar biasa besar dan it's a dream company for every people, every fresh graduate to work for in global gitu. Jadi pastinya perusahaan si startup, sorry, fresh graduate, bahkan kita-karyawan yang sudah 10 tahun bekerja pun juga masih ingin kerja di situ gitu. Tapi kondisinya sekarang seperti apa? Kondisi sekarang sudah tergantikan oleh pemain-pemain baru yang memiliki value creation, contohnya adalah Facebook, kemudian Uber, Dell, Groupon, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang mendistrap dan menggantikan posisi perusahaan-perusahaan besar ini. Karena it's not the big fish which eat the small fish, it's the fast fish which eat the slow fish. Jadi dulu mungkin yang besar itu mengalahkan yang kecil, kalau sekarang yang cepat mengalahkan yang lambat, kayak gitu. If you don't create the things that will kill your company, someone else will. Jadi ini bisa terjadi di banyak sekali lini kehidupan, baik itu di perusahaan, kemudian di kampus, kemudian di perusahaan kecil pun juga. Kalau misalnya kita nggak bisa nge-creas sesuatu memberikan inovasi akan hal baru yang bisa jadi berpotensi untuk membunuh perusahaan kita sendiri ataupun lingkungan kerja kita sendiri, orang lain yang akan ngebunuh gitu. Seperti itu. Nah kalau misalnya kita kembali lagi melihat Global Innovation Index di tahun 2019, kita lihat bahwa score innovation di Southeast Asia sendiri, Singapura leading ya, leading dari innovation score di Asia Tenggara, dan Indonesia itu ada di peringkat ke, kalau kita lihat di sini ada di peringkat ke 7, ini tahun 2019 dan more or less nggak terlalu beda jauh sama tahun 2021 sekarang, kayak gitu. Dan ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa besar untuk kita. Boleh karena ini nanti saya juga cerita ya, pada saat Pak Wahyudi melihat program Innovation Nation ini sendiri, sebenarnya kan inovasi ataupun program-program inovasi kan sudah banyak di Indonesia. Tapi ada juga, pasti banyak orang yang berpikir di Indonesia ini program apa lagi nih? Apa yang membedakan program Innovation Nation ini dengan program Innovation Nation yang lain? Nah saya di sini tentu memberikan sudut pandang yang lain ya. Karena Innovation Nation ataupun platform-program inovasi ini merupakan suatu hal yang baik, why not kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan yang lain? Tidak berkompetisi, tapi memberikan cahaya tambahan untuk inovasi Indonesia yang lebih baik. Sebenarnya sepertinya seperti itu. Ada penggunaan dari program kita dengan program-program yang lain, tapi tujuannya sama. Sama-sama inovasi yang ada di Indonesia. Dan ini memberikan wadah, ruang untuk... Presentasinya? Terlihat, terlihat. Oke, siap. Lanjut. Ya, sebenarnya tujuan kita juga ingin meningkatkan inovasi yang ada di Indonesia serta memberikan wadah untuk para inovator-inovator untuk saling berdiskusi, kemudian memberikan program mentoring, kita akan carikan mentorship, kemudian kita juga akan memberikan training bagaimana misalnya merangkum sebuah ide menjadi sebuah proposal, bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi seperti itu. Dan ini adalah suatu research yang bisa mengempower kita semua, terutama generasi milenials, bahwa kondisi sekarang ini, kita lihat milenials ini memiliki kompetensi yang luar biasa untuk mendukung digital era ini. Contohnya adalah kompetensi creating dan conceptualization milenials itu tinggi di situ. Kemudian interaksi dan presenting milenials juga tinggi di situ. Leading dan deciding gen X memang lebih tinggi daripada itu, tapi milenials bisa belajar banyak dari high. Jadi kita di sini nggak mengkotak-kotakan baby boomers, gen X, dan milenials, tapi kita lihat di sini adalah masing-masing itu punya strength point-nya, dan kita mesti open-minded untuk belajar strength point dari generasi-generasi sebelum kita atau sesudah kita. Dan kita lihat di sini, generasi muda itu kuat sekali di enterprising, performing, kemudian analyzing dan interpreting, kemudian building network, kemudian enabling network. Tapi kita juga low di adapting and coping, ya pasti kita semua sadar ya itu ya. Terus kemudian supporting dan cooperating kita jauh lebih rendah dibandingkan para baby boomers. Kemudian organizing dan executing kita jauh lebih rendah dibandingkan teman-teman dari satu generasi di atasnya kita. Kemudian creating interdependence juga itu juga kita masih rendah. Oleh karenanya innovation ini sendiri tidak bisa independen hanya milenial saja. Kita juga butuh baby boomers sebagai mentor kita, kita butuh gen X sebagai leader kita, ataupun sparing partner kita. Jadi kita di sini bisa sama-sama kolaborasi untuk membuat suatu ide yang luar biasa. Karena kalau misalnya di tim kita itu kita punya all these core competence, kita akan jadi luar biasa hebat. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke innovation nation. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Dilini. What is the innovation nation itu sendiri ya? Jadi program leveraging IEEE technical expertise and its fast member network untuk memfoster global partnership and innovation ekosistem development in tadi Dilini bilang low GDP country tapi di sini saya sedikit elaborate menjadi in developing countries. Kayak gitu. Dan ini adalah overview program dari innovation nationnya sendiri. Ada participation mulai dari pre-launch hari ini. Kemudian nanti akan kita open for the initial calls for applications-nya. Terus kemudian selanjutnya ada proses selection dan proses education. Kita akan memberikan training kepada selective team untuk meningkatkan kemampuannya mereka. Baik itu meningkatkan kemampuan di dalam membuat proposal. Kemudian mempertajam ide, meningkatkan communication skill, presentation dan semua yang relatif ke startup ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai presentation. Prepare and present the business features based on the training received. Dan best pitches awarded with investment. Jadi top dari best pitches itu akan diberikan hadiah berupa funding and also supporting infrastructure untuk mereka bisa menjadi startup yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat historinya ini Bosnia dan Herzegovina memulai innovation ini di 2016 kemudian Sri Lanka join di 2018. Dan partnering kita untuk global itu ada IEEE Entrepreneurship dan IEEE Industry Engagement Committee. Kayak gitu. Nah ini adalah slide presentasi terakhir saya mengenai how to make better innovation. Nah ini saya dapatkan dari pada saat saya mengikuti training di Millennial Innovation Summit. Di sini mereka memberikan 6 tips untuk berinovasi. Yang pertama adalah kita bisa mengidentify our works problem. problem di mana pun di lingkungan, misalnya di lingkungan rumah kita, lingkungan tetangga kita, atau lingkungan-lingkungan yang kecil yang kita lihat ini bisa banget untuk disolusikan gitu. Karena mungkin inovasi ini bisa terjadi nggak cuma di kita, tapi juga banyak sekali lingkungan-lingkungan lain yang mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa mengidentifikasi itu. Terus kemudian solve the problems according to the level of importance. Jadi kita pasti tahu banyak sekali problem-problem yang mungkin bisa kita identify, tapi kita harus memilih level of importance-nya dan juga critical-nya. Sehingga kita bisa lebih fokus lagi memilih mana sih yang kira-kira 1-2 problem yang bisa kita solvekan. Kemudian yang ketiga adalah memformulasikan a solution to overcome your work problem. Kemudian dari kita men-sortir problem-problem tersebut, kemudian kita memformulasikan solusi untuk menyelesaikan problem tersebut. Kemudian yang keempat, solusi can be beneficial for employee, company, community, or country. Jadi solusi ini itu bisa bermanfaat dan kita targetkan untuk kita pribadi, lingkungan keluarga kita, lingkungan komplek perumahan kita mungkin, lingkungan kerja kita, komunitas, ataupun bahkan sampai ke level negara. Terus kemudian yang kelima adalah dare to take solution to change in innovation. Kita harus berani untuk mengambil solusi untuk mengubahnya itu menjadi suatu inovasi. Dan yang keenam adalah think about how to implement your solution. Karena yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan solusi itu sendiri. Karena 100 persen sukses itu 1 persennya ide, 90 persennya adalah execution. Dan sebelum execution, kita harus berpikir bagaimana kita mengimplementasikan solusi-solusi dari inovasi itu. Ini terakhir dari Steve Jobs mengenai innovation. Innovation distinguish between a leader and a follower. Dan kita yakin semua bahwa kita ingin menjadi leader kan. Mungkin leader di lingkungan keluarga kita, leader di tim kita, kayak gitu. Dan menjadi seorang leader itu menuntut suatu inovasi. Kalau misalnya dia nggak memiliki inovasi, dia bukan leader, tapi dia adalah follower. Ini menurut Steve Jobs. Dan saya yakin teman-teman semua, Bapak Ibu semua, agree sama quotes ini. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Sekian presentasi saya mengenai, challenge di Indonesia mengenai innovation, terus kemudian IW Innovation Nation, dan terakhir adalah tips of innovation. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Untuk Mas Anggari Stando Atas presentasinya Saya juga ingin Menyapa Profesor Gamantio Sebagai Vice Chair ITPRI Indonesia Section Yang juga sudah hadir di pertemuan hari ini Selamat pagi Prof Baik Thank you for your great explanation Mr Anggari Stando And Before we move To the Q&A session Now it's time I'm sure That has been waiting for everyone It's the launching Of proposal submission Of IEEE Innovation Nation Indonesia 2021 And This agenda will be Delivered by Mr Anggari Stando So Let me call Mr Anggari Stando once again Baik Sebelum kita masuk ke Sesi tanya jawab Kita akan masuk ke Agenda yang sudah ditunggu-tunggu Yaitu agenda peluncuran Program Submisi proposal IEEE Innovation Nation Indonesia Kepada Anggari Stando Dipersilahkan Terima kasih banyak Mas Edward Mohon izin Bapak Ibu sekalian Saya Mempresentasikan kembali Di sesi yang Berikutnya Mengenai Launching proposal Submission IEEE Innovation Nation Indonesia 2021 Baik Bapak Ibu Dari yang sudah Saya sampaikan tadi Mengenai IEEE Innovation Nation Izinkan saya Untuk Menjelaskan Mengenai Roadmap Dari Kegiatan IEEE Innovation Nation 2021 Ini Kita akan Mulai Dari 9 Oktober Hari ini Untuk Pre-launch Dari Innovation Nation Ini Di Di mana Target kita Adalah Lebih dari 200 audiens Dan Alhamdulillah Per hari ini Per pagi ini Saya lihat Walaupun ada Yang keluar masuk Tapi Insya Allah Dari target 200 audiens Lebih ini Juga Akan bisa Tercapai Karena Kita Streaming Di Youtube Kemudian Yang kedua Kita akan Memulai First round Kita Innovation Submission Through Link Intip.in Slash Submit IN21 Pada Tanggal 12 Oktober 2021 Dan Akan Kita Close Pada 31 Oktober 2021 Kita Harapkan Akan Mendapatkan Submission Sebanyak-banyaknya Kemudian Yang kedua Adalah Kita akan Melakukan Second round Di mana Dari Submission Yang akan Kita Terima Nantinya Kita akan Memilih 10 Idea Terbaik Untuk Kita Kita Akan Lanjutkan Ke Round Yang Berikutnya Dan Untuk Proses Selection Top 10 Ini Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Sampai 7 November 2021 Kemudian Yang terakhir Adalah Final round Dimana Top 10 Ini Sendiri Akan Mendapatkan Training Yang Sangat Menarik Untuk Para Inovator Ini Kemudian Kita Juga Akan Mengadakan Final Judgment Setelah Melakukan Complete Training Dan Itu Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Sampai 14 November Kemudian Setelah Itu Dari Final Judgment Kita Akan Memilih Top 3 Yang Akan Mendapatkan Exclusive Global Mentoring Jadi Mentornya Tidak Hanya Dari Praktisi Hebat Yang Ada Indonesia Tapi Kita 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 Bekerjasama Dengan Global Mentor Yang Ada Di IEEE Dan Juga Para Pelaku Industri Yang Ada Di Global Dan Akan Ada Proses Pitching Dan Awarding Event Di Bulan November Atau Desember 2021 Seperti Itu Dan Ini Adalah Tiga Kategori Inovasi Yang Akan Kita Fokuskan Di Indonesia Innovation Nation 2021 Tiga Inovasi Ini Sendiri Akan Akan Meriver Ke 13 Modul Yang Sudah Disampaikan Oleh Dili Tadi Mungkin Saya Disini Akan Menjelaskan Apa Itu Bisnis Inovasi Bisnis Inovasi Ini Merupakan Suatu Kategori Inovasi Yang Mampu Mengakomodasi Pengembangan Bisnis Dan Kinerja Baik Itu Untuk Di Lingkungan Lingkungan Masyarakat Ataupun Lingkungan Perusahaan Inovasi Yang Diharapkan Dari Bisnis Innovation Ini Adalah Ide Atau Strategi Yang Akan Bisa Diterapkan Atau Di Implementasikan Kemudian Yang Kedua Adalah Teknologi Dimana Terminologi Dari Breakthrough Innovation Atau Teknologi Ini Adalah Keterbaruan Inovasi Dari Dalam Skala Lokal Ya Baik Itu Bisa Diimplementasikan Di Lingkungan Masyarakat Lingkungan Perusahaan Atau Lingkungan Akademisi Kategori Ini Mampu Mengakomodasi Kemajuan Teknologi Baik itu Hardware Maupun Software Yang berdampak Positif Kemudian Yang terakhir Adalah Kita Juga Inangkat Social Innovation Juga Dimana Kategori Ini Merupakan Representasi Inovasi Yang memiliki Dampak Positif Bagi Sosial Dan Lingkungan Definisi Sosial Ini Yang dimaksud Adalah Dampak Komunitas Kemudian Public Dan Masyarakat Yang mendapatkan Manfaat Langsung Terhadap Inovasi Tersebut Seperti itu Dan Ini adalah Eligibility Dari Peserta Untuk IEEE Innovation You are eligible To enter If you meet The following Requirements Yang pertama Adalah Diwajibkan Untuk WNI Warga Negara Indonesia Kayak gitu Kemudian Untuk Umurnya Sendiri Bisa Bisa Divaryasikan Kemudian Yang kedua Adalah Each team May consist Of minimum Two And maximum Five Members Jadi Consist Terdiri Dari Minimum Dua Dari Setiap Timnya Dan Maksimum Maksimum Adalah Lima To Submit Single Entry Terus Kemudian Kemudian More than One Team Per May Enter The Competition Terus Yang ketiga Adalah Setiap Competitors Atau Setiap Applicants May Only Belong To One Team Within The Competition Jadi Hanya Bisa Submit Untuk Satu Team Aja Di Setiap Kompetisinya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Each Team Is Responsible For Its Own Cooperation And Team Work Jadi Setiap Timnya Itu Bertanggung Jawab Untuk Kerjasama Dan 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 Kerjasama Di Team Work Kemudian Selanjutnya In No Event Will Sponsor Officiate In Any Dispute Regarding The Conduct Or Cooperation On Of Any Team Or Its Member Jadi Responsibility Di Di Masing Masing Tim Kemudian Ini Adalah Judging Kriterianya Secara Garis Besar Dimana Judging Kriterianya Itu adalah Yang pertama Kita menginginkan Clarity Scope Dan Relevance Of The Problem And Propos Of Solution Kemudian Yang kedua Adalah Innovation And Originality Of The Concept Ini Adalah Sangat Yang Penting Dimana Originality Dari Konsep Itu Adalah Suatu Hal Yang Sangat Penting Terus Kemudian Yang Berikutnya Adalah Market Analisis Seperti Apa Dan Potential Impact Untuk Target Para Inovator Kemudian Yang Berikutnya Adalah Bisnis Plannya Including Commercialization Dan Sustainability Plannya Disini Ada Description Contohnya Adalah Saya ambil contoh Disini Problem Statement Kriterinya Adalah Problem Statement Deskripsinya Adalah Is there A clear Problem Statement Kita Ingin Melihat Seberapa Clear Problem Statement Dari Inovasi Yang Disubmit Ini Terus Kemudian Can The Idea Be Brought To Fusion As Presented Terus Kemudian Yang Ternyata Adalah What Is Potential Of The Product To Help Nation In Addressing Societal Challenges Jadi Kita Ingin Melihat Seberapa Besar Potensi Dari Inovasi Ini Bisa Membantu Masyarakat Terutama Negara Kita Di Dalam Menghadapi Tantangan Yang Ada Di Masyarakat Untuk Lebih Lengkapnya Bapak Ibu Rekan-rekan Semua Bisa Follow Instagram Kita Karena Kita Akan Update Lebih Detil Mengenai Kriteria Dan Eligibility Di Instagram Kita Di IEEE Underscore Innovation Nation Underscore Indonesia Dan Juga Update Secara High Levelnya Di IEEE Indonesia Dan Juga Kami Harapkan Juga Para Bapak Ibu Dan Calon Innovator Juga Untuk Join Di Telegram Group Di HTTPS Double Slash Intip In Telegram IN 2021 Karena Kita Akan Lebih Detil Untuk Menjelaskan Mengenai Rule of Game Di Telegram Dan Juga Di Instagram Ini Dan Mungkin Dari Bapak Ibu Semua Yang Masih Ingin Bertanya Bisa Bertanya Di IEEE Innovation Nation 21 At Gmail .com Dan Kita Sangat Welcome Untuk Segala Jenis Pertanyaannya Sehingga Bapak Ibu Mas Dan Teman Teman Semua Bisa Lebih Clear Di Dalam Proses Administrasinya Dan Juga Admission Dari Inovation Ini Sendiri Oke Sekian Dari Kami IEEE Innovation Nation Indonesia 2021 Steering Committee Kami cuman Terima kasih Banyak Atas Kadiran Bapak Ibu Dan Partisipasinya Dan Kami Menunggu Submission Proposal Dari Bapak Ibu Semua Let's Innovate For The Nation Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Untuk Pre-launch Program IEEE Innovation Nation Indonesia Thank you Very much For the Pre-launching Of this Program IEEE Innovation Nation Indonesia To Mr. Anggaris Nando Oke Now It's time For Q&A Session If There's Any Question From Any Of You Whether To Miss Dilini Or Mr. Angga You can Write down Your Question In the Zoom Chat Box And I will Read it And deliver it To Mr. Angga Or Dilini To Answer Your Question Jika Ada Dari Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Berkaitan Dengan Penjelasan IEEE Innovation Atau Mungkin Yang berkaitan Dengan Proposal Submission Boleh Ditanyakan Di Chatbox Zoom Chatbox Sepertinya Tadi Sempat Ada Sedikit Kendala Teknis Sehingga Seluruh Peserta Tidak Bisa Unmute Jadi Mr. Angga Mudah-mudahan Ini Serta Sudah Bisa Unmute Barangkali Ingin Bertanya Secara Langsung Atau Bisa Menuliskan Pertanyaannya Di Chatbox Oke While Waiting For Question From Our Audience I Have One Question For Dilini Miss Dilini Are You Still Here Hi Yeah 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 Thank You Oh Yeah There's a Question From Our Attendance Yeah From Mr. Yahya Perangin Let me Read it For You What Is What Is The Definition Of Young Entrepreneur Innovator Or Innovator How Is The Chance For The Forever Young Okay Maybe Is There Any Limitation To Enter This Program Yeah No There's No Limitations Anyone Can Join With I Triple We Have Like We Have Volunteers Who Are Over 60 Even So Everyone Who Is Volunteering In I Triple Are Forever Young So There's Nothing To Be Worried So There's No Age Limit There's No Academic Standard Academic Level Or Anything Anyone Can Apply And Join With I Triple Innovation Nation Oh Okay That's Great It's Good News Yeah So Also No They Don't Need To Be Exactly I Triple Members As As Even Though If They Are Not I Triple Members They Can Join Okay But After They Join The Program Do They Have To Register Themselves To Be I Triple Member No 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 We Can Continue Without Be Members But What We Can Do Is We Can Just Give Them Free Membership For Their Performance Like We Are Just Trying To Spread The World Of IEEE As Well So To Get On Board They Don't Need To Be IEEE And We Are Just Trying This Program Is Just To Help Entrepreneurs So We Are Using The IEEE Brand To Help Entrepreneurs That's It It's Not Age Limit They Don't Need To Be Members Or Anything Okay Thank You Ladies And Gentlemen You Can And Thank You For Your Answer And This Is Another Question For You How Well The Contestant From Sri Lanka 2018 Innovation Nation Currently Does Any Of Them Has Established Their Business Yeah We Have More Than So This Is Our Fourth Year We Have Found Nine Top Teams Within Those We Fully Success Teams Who Are Running Their Startups With New In Masters And With Their Ecosystem The Reason Is Still In Sri Lanka The Startup Ecosystem Is Growing So With That They Are In A Perfect Level With Their Startups Okay So It's Still Growing But I'm Sure Most Of The Successful Team Is Still Step Up To The Advanced Level Yeah Yeah When It Comes To Bosnia Their Top Teams Are Fully Success Because Startup Ecosystem In Bosnia Is Totally Different From Sri Lanka In Sri Lanka We Don't Have Much Startups Like That Ecosystem That Society Is A bit New To Sri Lankans But In Bosnia We Have Like More Than 12 Success Teams We Think They Are Top Teams And Yeah They Have Found A Few Investors And Founders Even For The Project As Well Okay Okay And What Is The Popular Problem Among The Success Team Or Thing That That Won't Be Solved By The Success Team Miss Delaney Sorry What Is The Popular Problem Among The Success Team That They Want To Solve In Their Country For Example In Sri Lanka Is It About Education Or About Engineering Area Or Or Something It's Not Most Of The Time From Sri Lanka We Are Getting Ideas Which Are Localized But These Days The Ed Tech Is Most Trending Thing In Sri Lanka Everyone Is Getting Into Ed Tech But Then Again We Have Like Since Sri Lanka Is Agricultural Country We Have That As Well Yeah Most Of The Products Are Soft Air Basis Anyway Okay So Most Of Them Is Related To Agricultural Yeah Yeah Thank you For Your Answer Jadi Sedikit Mereka Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaannya Untuk Bapak Ibu Seluruh Usia Bisa Mengikuti Program Ini As long As Jumlah Team Dan lain Sebagainya Lalu Persyaratan Mengikuti Apa yang Tadi Sudah Dipaparkan Oleh Nando Mas Agaris Nando Seperti Itu Pertanyaan Berikutnya Apakah Proposor Bisa Dalam Bahasa Indonesia Ini Mungkin Pertanyaan Untuk Mas Nando, ya. Silahkan. Masih di mute, Mas Nando. Oke, ya. Terima kasih banyak, Mas Eduard. Baik, kalau untuk proposal, betul nanti kita akan menggunakan bahasa Indonesia, Pak, untuk proposalnya. Dan tadi, sebenarnya, pertanyaan dari Yahya Perangin Angin ini sebenarnya juga yang disampaikan di sini juga menjadi salah satu, ini ya, menjadi salah satu jawaban juga bahwa dari kita sendiri sih, untuk pesertanya sendiri, nggak harus IEEE. Bisa umum dari mana aja, dan nggak membatasi usia. Tapi kalau misalnya saya, yang tadi saya ceritakan ya, mengenai kompetensi dari dunia digital, sebaiknya ada kombinasi, Mas Eduard. Kombinasi yang baby boomers-nya, Gen X-nya, sama millennials-nya, kayak gitu. Sehingga bisa bisa menularkan positif-positif masing-masing, sehingga timnya jadi luar biasa hebat. Kayak gitu. Baik. Jadi ada, meskipun tidak ada batasan usia, kombinasi antar beberapa generasi itu sangat dianjurkan, seperti itu. Meskipun tidak itu tidak menjadi suatu keharusan, ya? Ya, betul. Baik. Dan proposal bisa dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya, apa hadiah yang didapat nih untuk top three? what is the price for top three teams? Maybe it's for Mr. Angga, ya? Oke. Thank you, Pak Dhani. Mungkin jawabnya pakai bahasa Indonesia aja kali ya, Mesa Duara. Oke. Jadi untuk top three nanti akan ada spesifik amount, sejumlah-sejumlah uang untuk membantu inovasi ini menjadi lebih implementatif lagi. Kayak gitu. Untuk jumlahnya sendiri kita informasikan lebih lanjut di tanggal 12. kemudian selain dari selain dari apa ya, istilahnya kayak financial support, kita juga akan memberikan beberapa fasilitas infrastruktur yang akan kita definisikan lagi nanti pada tanggal 12 12 Oktober nanti. Kayak gitu. Gak hanya dari financial support, tapi juga ada intangible-intangible support yang akan kita berikan ke top three nantinya. Baik. Dan ini mungkin sekalian menjawab juga untuk Mas Angga yang pertanyaan dari Putri. Apakah hanya ide saja atau kita sudah harus membuat sesuatu nih pada saat merancang proposal? Oke, terima kasih banyak Mbak Putri. Tadi pertanyaannya apakah harus membuat aplikasi dulu atau membuat ide gitu ya? Ya. Jadi, kalau misalnya di kita sih inovasinya itu kalau bisa sudah bisa kita ukur ya. Sudah bisa kita ukur seberapa besar manfaatnya. Ataupun kalau misalnya pun ide, tapi idenya itu sudah terlihat gitu loh. Sudah terlihat bahwa ini tuh akan bisa diimplementasikan kayak gitu. Kalau misalnya sudah bikin apps, tapi ternyata idenya kurang inovatif juga tidak akan maksimal seperti itu, Mas Eduard. Jadi, sebenarnya aplikasi ini gak wajib harus punya aplikasi, tapi kalau pun punya ide, tapi idenya itu bisa. kita yang membaca para juri yang membaca itu bisa tahu gitu loh bahwa ide ini akan bisa diimplementasikan. Baik. Lalu, oke, pertanyaan berikutnya ini, I think the next question is for Miss Delini. Will there be any follow-up events after participating in innovation nation Indonesia, maybe in local program such as the next Asia-level innovation nation or funding opportunities event. Maybe Miss Delini can share is there any next level of the event that should be that is conducted by IEEE for the successful team. Oke, so within this program innovation nation Indonesia is totally free to join with other countries workshops as well. From Sri Lanka they are doing a few workshops so I'll be contacting Anga with those so he can do that and also there's no extra follow-up events other than the country events. You guys can organize and do such events if you feel like we how to deliver more and all the teams can be request sessions from the organizing committee as well if they need if they feel like the content is more standard or if they feel like content is not enough they can just request it as well also what you can do is IEEE innovation nation Indonesia can partner with local entities who are in startup ecosystem as well as you guys can do you just can partner with other countries and just do some collaborative workshops and all for all the teams from both countries so the responsibility is IEEE innovation nation Indonesia to foster and help the local ecosystem so just try to partner up with local incubators accelerators so there are people who out there who would like to volunteer and help even in every country and yeah within other countries even you guys can just talk to Bosnia team and just have a collaborative event they have more success team who are just delivering and sharing their experiences as well I hope that also will be a better help to newcomers so here what we are expecting is even if someone is coming up with the ideation level we are just more welcome them to the competition so we are here to give the fullest support for them to improve and just give them a proper output between IEEE Innovation Nation yeah so thank you for answering to question innovation nation is making contacts within other countries to your country as well so even if it is not a localized even even if it is global globalized idea that you have in your mind for the competition so within IEEE Innovation Nation you can find global mentors you can just talk to us we can find global mentors within the context you can find investors partners for their startups and whatnot okay thank you so let me submit so this program is actually special for each nation so in Indonesia and Sri Lanka the basic structure is the same but the follow up will be different but the focus is to solve the local problem in each country but because we have global community if we want to share with others if you want to see the other country's experience about developing the startup and etc actually we can conduct any event that that may be like meet the expert from the other country Ms. Dilini thank you for your answer Edward just to elaborate what what Dilini mentioned and to a response Judy and other questions it's actually a good point for us to discuss it further what next after the Indonesian I mean not only Indonesia but all the Asian innovation nation country do let's discuss it further since we can see that Asia is having the same it might be most of the country having the same problem it could be helpful for us to collaborate between innovators from Indonesia and also from other countries to solve the problem by having a more engaging community or discussion and I think for now what we can do is by having the global mentorship like what Dilini mentioned before so all the best will have the opportunity to having the international exposure from global mentor so let's do it now and let's do the collaboration for the next step thank you Mr. Angga for additional information and for you who are already excited with this program but haven't done any research before only but you already have the idea don't worry you still able to create a proposal and submit it to our local program so just make sure that your idea is you have a strong team yeah you have strong team and your idea is clear enough to be explained in your proposal and regarding the question from Mr. Ruhur is there any specific format or template for the proposal we can found it I think Mr. Angga will answer it please Mr. Angga thank you thank you Pak Edward ya Pak Ruhur nanti akan ada nanti kita akan share terkait format atau template dari proposal nya jadi mungkin sekali lagi saya ingatkan ke Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian untuk bisa join di grup telegram nanti akan saya share ulang link nya jadi nanti kita bisa update mengenai template terus kemudian rule of games nya seperti apa di grup telegram dan juga di instagram iEEE underscore innovation underscore Indonesia seperti itu Mas Edward thank you for answer and maybe this is the last question in this event from Mr. Yahya is the program expect to participant to become a commercial startup or is possible the innovation is to non-profit purposes I think Miss Dilini and Mr. Angga can answer this question I give the chance to Mr. Angga first I think we may start with Miss Dilini Ah okay Miss Dilini about the last question from Mr. Yahya is this program expect the participants to become commercial startup is it possible the innovative yeah it's totally up to them it's possible the innovation is aimed for non-profit purpose yeah oh okay so is it okay for non-profit profit purpose so I will support that right is there any 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 example in your country regarding this question with innovation nation Sri Lanka we don't have but in Sri Lankan startup ecosystem we have few non-profitable startups one there was there is one startup they just participate with she loves startup competition recently so that is they are mainly focused on plastic problem in Sri Lanka like there are few non-profitable startups as well okay but most of them has a goal to be commercial startup yeah okay hello dari Anggaris Nando Mas Edward sebenarnya saya menunggu dari ini ya jawaban dari secara global kalau misalnya mereka bilang enggak saya akan bilang iya sepertinya karena di Indonesia sendiri kan problem sosial juga luar biasa banyak dan besar kami harapkan sebenarnya dari innovation itu bisa meningkatkan awareness para innovator semua bahwa masalah kita itu gak cuma masalah profit tapi juga masalah non-profit atau masalah sosial Indonesia juga sangat besar dan IEEE Innovation ini sendiri adalah platform yang kita open untuk semua inovasi yang penting adalah bagaimana kita bisa melihat suatu masalah dan menyelesaikan masalah itu dan untungnya IEEE Global punya misi yang sama dan sangat oke untuk non-profit purpose karena sebenarnya mungkin gak kelihatan secara langsung itu adalah profit company tapi dampaknya mereka sendiri itu sebenarnya ujungnya juga bagaimana mereka bisa menurunkan cost atau meningkatkan produktivitas atau meningkatkan standar atau nilai ekonomi dari suatu wilayah atau suatu perusahaan seperti itu Mas Edward di Indonesia untuk terima kasih untuk memberikan kebijakan terutam terutam untuk proposta non-profit ini karena di Indonesia kita tidak hanya masalah di perusahaan atau ekonomi tapi kita masalah di sosial itu sebab innovation adalah platform untuk menjelaskan setiap masalah tidak hanya untuk perusahaan atau ekonomi sosial terima kasih terima kasih jawaban Mr. Angga kita akan ke akhir di event terima kasih terima kasih kepada semua penduduk untuk menjelaskan perlaunching dan semoga kalian terima kasih dan ready untuk memulai proposta saya Edward sebagai master untuk event akan selesai event in the next minute dan have a good weekend dan we are waiting for your idea we are waiting for your proposal get in touch in our telegram platform if you have any other question do not hesitate to ask us in telegram or you can ask in our Instagram platform or send answer by email so thank you very much for everyone thank you very much for coming here and sharing things with Indonesian attendants and also thank you Pak Hasbi Mr. Angga and ladies and gentlemen all of you let's we have opportunities from this program to tackle all the problem in our country so please do not waste it yeah this program can be a good start for us to leverage our level to the next to be the better country so terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu ditunggu ide dan proposal jangan lupa tanggal tanggal pentingnya dan kami juga akan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan template dan bagaimana nanti cara untuk mau mensubmit proposal Bapak Ibu semua terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf jika ada salah salah kata saya akhiri pertemuan event hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you everyone have a good weekend bye terima kasih mas Angga terima kasih pak thank you Dilini thank you Dilini for your support as always that's why I'm really glad that I could join with you I'll be here to support you and our team as well do reach out to us at any time thank you thank you thank you Dilini have a good weekend you too terima kasih mas Angga terima kasih pak thank you bapak ibu stop recording stop recording dulu siap saya izin ini ya close and meeting ya mas Eduard ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih